Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, buka suara terkait curhatan guru muda Pangandaran, Hussein Ali Rafsanjani yang viral karena curhatannya ungkap soal pungli. Hussein Ali merupakan guru muda PNS di Pangandaran asal Bandung yang mengajar di SMPN 2 Pangandaran sejak 2020. Namun, sejak awal jadi guru muda Pangandaran berstatus PNS, dia mengaku mengalami dugaan pungli. Mulai dari pungutan saat dikelatsar, SK hingga gajinya sempat tak dibayar dan mendapat intimidasi, karena muak dengan intimidasi yang diterima setelah melaporkan dugaan pungli itu di situs lapor, Go, ID, Hussein Ali kemudian mundur dari CPNS. Terkait hal itu, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, mengaku akan mengundang Hussein Ali Rafsanjani ke kantornya. Hanya saja, undangan tersebut disampaikan JJ Wiradinata, lewat kolom komentar Instagram JJ Wiradinata, dalam postingannya, JJ mengunggah halal-bihalal dengan sejumlah guru PGRI Pangandaran. Namun, banyak netizen yang mengomentari soal kasus Hussein Ali Guru Muda Pangandaran, terima kasih atas atensi dan masukannya, kami segenap jajaran pemkap Pangandaran sedang mengkaji dan mendalami perihal pengaduan tersebut, saya akan segera mengumpulkan berbagai pihak dan pejabat terkait untuk menindaklanjuti perihal pengaduan tersebut, Kang Hussein Underscore R. Apabila berkenan saya undang untuk datang ke kantor Setda Cinta Karya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hussein, maaf tentang kegaduhan yang saya buat, saya hanya ingin meriek tentang undangan dari Bupati dan pernyataan dari Ketua BKPSD Pangandaran. Sekali lagi saya minta maaf, karena rumah saya tidak sebagus rumah bapak-bapak, jadi pemandangannya mungkin kurang enak di mata. Seperti yang kita tahu, Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran, ke Setda pada hari Kamis, dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya. Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya, mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima, saya sampai bercanda ke teman saya, eh kalau saya hari Kamis tidak pulang lagi ke Bandung, cari sampai ketemu. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan. Yang kedua, tentang pernyataan dari Ketua BKPSD Pangandaran, saya akan meriak sedikit pernyataan-pernyataan dari beliau. Headline-nya seperti ini, Usain Ali dari awal tidak ingin jadi PNS, cuma disuruh ibunya. Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS? Siapa? Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak? Ada pun pernyataan itu keluar dari mulut saya, mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu. Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi. Lalu, pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi? Yang kedua, pernyataannya mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung Bapak tahu ada penghutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut-tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil, tetap harus bayar, berarti Bapak tahu. Terus, kenapa Bapak diam? Yang ketiga tentang, karena yang satu tentang Bupati, saya meriak. Yang kedua tentang BKPSDM, yang ketiga ini point of view saya aja ya. Kalau ditanya tentang kinerja saya di Pangandaran, saya rasa kerja saya semaksimal mungkin yang saya sudah lakukan. Mana ada guru yang didatangi muridnya untuk minta kuota ke saya pribadi ya. Saya waktu itu hanya punya uang 150 ribu, ada dua murid datang ke saya. Dan saya yaudah kita bagi tiga, 50-50-50. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!